Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mungkin sangat penting untuk kita baca bersama ya Karena disini juga ada suatu hal yang sangat-sangat menarik ya Disini dari Kiai Al-Fakir Ali Badri Menyikapi konflik habaib dan keluarga Wali Songo Dalam kurung 20 Saya pernah menulis buku kecil sebagai catatan Dimana saya menyampaikan pada keluarga besar Turiyat Wali Songo Bahwa siapapun yang terlibat dengan kegiatan lembaga ini Baik pengurus anggota maupun yang bukan anggota Selama dia tidak berbicara dan bertindak atas nama Dan resmi mendapat amanah dari majlis Turiyat Wali Songo Maka apapun ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan lembaga ini Hal ini perlu saya sampaikan Karena saya juga tahu bahwa ada diantara mereka Yang kalau berbicara terkadang nyeleneh Dan yang mengaku wali Mengaku kasap Mengaku pewaris amanah dan dakwah Wali Songo Mengaku pewaris kesaktian Wali Songo Dan sebagainya Justru didirikannya lembaga ini Untuk membenahi keluarga Yang memiliki karakter tidak baik seperti itu Banyak yang bertanya Kenapa lembaga ini saya vakumkan Maka ketahuilah bahwa saya sudah tidak mampu Mengendalikan lembaga ini Tanpa dukungan banyak kiai Ketika itu kiai-kiai yang bergabung atau mendukung Kebanyakan masih takut untuk tampil di depan mereka Takut dimusuhi Ngeri untuk tampil di depan bersama saya Sehingga saya pun Dituduh tidak punya pendukung Saya dianggap mengaku-ngaku keturunan Wali Songo Sementara kiai-kiai yang lain Tidak ada yang mengaku keturunan Wali Songo Dari itu ketika banyak Keturunan Wali Songo Bermunculan pasca Statement Habib Bahar Banyak kiai menelpon saya Dengan berkata Sekarang klaim antum menjadi Kenyataan Bahwa keturunan Wali Songo itu banyak Bukan hanya itu Bahkan ada yang berkata Bahwa sekarang ini terbalik Dulu saya menjadi bulan-bulanan Mbak Lawi Sekarang Mbak Lawi yang menjadi bulan-bulanan keluarga Wali Songo Semakin banyak anggota Harus semakin banyak pula Kiai-kiai yang siap Terlibat untuk mendidik mereka Setidaknya Jangan sampai mereka menyombongkan nasab Minimnya Kiai yang siap terlibat Dalam program kaderisasi Membuat saya kesulitan Untuk mengatasi keluarga yang agak susah diatur Khususnya Yang mau bergabung Hanya untuk diakui nasabnya Supaya bisa Mengaku Syed atau Habib Yang begini ini Biasanya keturunan Wali Songo Yang bukan anak Kiai pesantren Itulah sebabnya Saya vakumkan Majlis Duryat Wali Songo Padahal Saya telah bertemu Dengan beberapa ulama Balawi Yang di Yaman Dan Saudi Saya dibawa bertemu mereka Seorang penulis sejarah Yaman Lulusan Universitas Al-Ahqab Yaman Saya telah mendapat dukungan penuh Dari Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyur Dan Habib Hamid bin Muhammad Masyur Al-Hadda Dalam kurung Jadda Mereka memberi saya jalan Untuk mendapat dukungan Dari para ulama Ahli nasab Yaman Saya juga telah dihubungi Sampai dua kali Oleh asisten Habib Masyur bin Hafidh Saudara kandung Habib Umar bin Hafidh Katanya beliau Menunggu kedatangan saya di Yaman Untuk membicarakan masalah azamatkan Indonesia Namun saya malah ragu Untuk melanjutkan Karena tim saya belum siap Khususnya untuk mendidik anggota Yang masih muda Saya khawatir Kalau nasab keluarga azamatkan Disahkan oleh Habib Yaman Justru akan berdampak negatif Pada keluarga wali Songo Saya tidak mau keluarga wali Songo Ikut-ikutan menjadi sombong Karena sudah menjadi Habib Saya pun melewatkan kesempatan itu Hingga ketiga Habib Tadi meninggal dunia Yakni Habib Hamid bin Muhammad Masyur Al-Haddad Habib Masyur bin Hafidh Dan Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyur Dan setelah saya mengetahui Sejarah kelam Robi Toh Alawiyah Dari Kitab Al-Istizadah Saya pun bersyukur kepada Allah Karena sejak awal Keralga wali Songo Tidak bergabung dengan lembaga ini Bahkan ketika kami berusaha Bergabung untuk silaturrahim Dengan Robi Toh Alawiyah Allah melindungi kami Dengan cara yang menguji kesabaran Yaitu Robi Toh Alawiyah Menolak kami Ternyata Allah hendak Menyelamatkan kami Dari berhubungan Dengan lembaga ini Yang sejak awal Bermasalah Bahkan namanya saja Sudah bermasalah Andai dari awal Keluarga wali Songo Bergabung dengan Robi Toh Alawiyah Niscaya kami akan Kena getahnya Ketika sejarah Kelam lembaga ini Terungkap Alhamdulillah Yorabil Alamin Setelah saya vakumkan Majlis Duriat Wali Songo Ada dua lembaga Yang kemudian mencuat Pertama lembaga Yang didirikan oleh Seseorang Yang semula Dekat dengan saya Bahkan Sempat saya Lipatkan dalam Kepengurusan Majlis Duriat Wali Songo Namun Karena banyak laporan Bahwa dia sering Mengaku ahli kasab Dan sebagainya Maka saya pun Meninggalkannya Dan berusaha Menjauhinya Saya khawatir Orang-orang Mengaitkan saya Dengannya Awalnya Dia Mengaku Cabang Dari India Tapi Tidak pernah Menunjukkan Alamat Yang di India Kini Lembaga itu Berubah Menjadi pusat Lembaga Internasional Dan bertindak Mengurusi Nasab Semua keturunan Al-Hasan Dan Al-Hussein Sedunia Termasuk Mengesahkan Nasab Ba'lawi Seperti Al-Idrus Tentu saja Tindakannya itu Adalah Salah Satu Kekacauan Baru Yang Berpengaruh Pada keluarga Wali Songo Pada umumnya Sampai Beberapa tahun Banyak orang Yang mengira Bahwa dia Adalah Bagian Kelompok Saya Lembaga berikutnya Adalah Naat Nakobah Ansab Aulia Tisah Yang didirikan Oleh Kiai Ilza Muttin Pemekasan Madura Sampai Sekarang Saya berhubungan Baik Dengan beliau Walaupun Saya tidak Terlibat Sama sekali Dengan Lembaga Naat Kami Saling Berkomunikasi Bahkan Saling Berkunjung Terkadang Saya Diundang Dan Hadir Acara Naat Di Cirebon Dan Banten Juga Kemudian Banyak Muncul Peguyuban Keluarga Kesultanan Sebagian Dari mereka Juga Dekat Dengan Saya Dan Sering Berkomunikasi Dengan Saya Sampai Sekarang Kini Saya Hanya Bagian Sejarah Masa Lalu Di Keluarga Wali Songo Saya Tulis Sejarah Ini Agar Dijadikan Pelajaran Untuk Kedepannya Inilah Yang Saya Lakukan Inilah Yang Saya Alami Ambil Yang Baik Dan Tinggalkan Yang Tidak Baik Saya Akan Kembali Seperti Dulu Sebelum Mendirikan Majlis Duriat Wali Songo Mau Kembali Mesra Dengan Habaib Yang Soleh Walaupun Sebagian Mereka Rupanya Masih Sakit Hati Karena Pernah Saya Marahi Maafkan Saya Wahai Para Habib Indonesia Yang Soleh Saya Menyayangi Kalian Sejak Dulu Hingga Sekarang Saya Hanya Pernah Marah Pada Lembaga Kalian Robito Alawiyah Dan Oknum Keluarga Kalian Bahkan Kalau Ada Yang Membuat Gara-gara Lagi Mungkin Saya Juga Akan Marah Lagi Tapi Hanya Marah Saja Saya Tidak Pernah Menghina Kalian Tidak Seperti Keluarga Kalian Dan Mohib Kalian Yang Begitu Bencinya Pada Saya Sehingga Melaknat Saya Dan Menyebut Saya Dajjal Umat Islam Se-Indonesia Menjadi Saksi Bahwa Saya Telah Meminta Maaf Pada Kalian Saya Juga Tetap Menyayangi Kalian Selamanya Seandainya Saya Tidak Menyayangi Kalian Saya Bisa Saja Berdiri Di Barisan Orang Yang Mendustakan Nasab Kalian Saya Tetap Menyayangi Kalian Bahkan Selalu Mengajak 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 Orang Untuk Menyayangi Kalian Maafkan Saya Wahai Para Habib Indonesia Yang Soleh Khususnya Yang Dulu Kita Pernah Akrab Kemudian Pecah Gara-gara Saya Membuka Nasab Keturunan Wali Songo Khususnya Sesama Alumni Mekah Al-Mukarramah Lupakan Bahwa Saya Pernah Mengaku Keturunan Wali Songo Saya Hanya Anak Adam Yang Terbuat Dari Lumpur Yang Busuk Saya Manusia Yang Hina Sandal Kalian Di Atas Kepala Saya Terimalah Permohonan Maaf Saya Terima Saya Kembali Sebagai Teman Maafkan Saya Wahai Para Habib Indonesia Yang Soleh Mari Kita Jalin Persaudaraan Seiman Saja Karena Kalian Tidak Pernah Menganggap Kami Keluarga Instruksikan Para Pemuda Kalian Dan Muhyibin Kalian Untuk Menghentikan Cacian Pada Kami Di Media Sosial Jangan Paksa Kami Untuk Mengamini Semua Klaim Dan Pemahaman Kalian Hargai Pendapat Kami Sebagaimana Kami Menghargai Pendapat Kalian Kalau Tidak Maka Jangan Salahkan Para Pemuda Kami Kalau Mereka Marah Jangan Salahkan Kalau Mereka Menelanjangi Sejarah Kalian Hingga Tak Tersisa Selai Benang Maafkan Saya Wahai Para Habib Indonesia Yang Soleh Jangan Takut Untuk Menegur Sesama Baklawi Yang Salah Saya Tahu Hampir Semua Baklawi Lebih Mementingkan Nasab Daripada Ilmu Sehingga Baklawi Yang Paling Awam Pun Akan Berani Melawan Baklawi Yang Paling Alim Karena Mereka Merasa Sederajat Dalam Hal Nasab Sabarlah Di dalam Menghadapi Mereka Itu Adalah Resiko Mendakwahi Keluarga Kalian Yang Lebih Mementingkan Nasab Daripada Ilmu Maafkan Saya Wahai Para Habib Indonesia Yang Soleh Kalian Tidak Usah Lari Dari Sejarah Masa Lalu Justru Kalian Harus Memperbaikinya Dengan Meminta Maaf Atas Kesalahan Leluhur Kalian Yang Terlibat Dengan Sejarah Kelam Robito Alawiah Kalau Kalian Lari Dan Berkelit Semakin Lari Maka Kalian Akan Semakin Menjadi Bulan Bulanan Saya Tidak Mau Itu Terjadi Pada Kalian Karena Saya Menyayangi Kalian Dan Kepada Umat Islam Bahkan Rakyat Indonesia Setelah Anda Semua Tahu Apa Yang Terjadi Antara Baklawi Indonesia Dan Keluarga Wali Songo Sejak Peristiwa Kudeta Kesultanan Banten Di abad Ke-18 Peristiwa Celegon Di abad Ke-19 Peristiwa Dengan Saya Pada Tahun 2005 Dan Yang Terbaru Di Tahun 2023 Ini Silahkan Anda Semua Memberikan Solusi Untuk Mendamaikan Perseteruan Baklawi Dengan Sebagian Keluarga Wali Songo Yang Saling Mendustakan Nasab Ini Tugas Saya Hanya Menjelaskan Sejarah Kronologi Dan Masalah-masalah Terkait Tugas Saya Sudah Selesai Saya Mau Kembali Pada Kegiatan Saya Mengajar Anak-anak Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Seperti itu Teman-teman Masya Allah Masya Allah Mohon Tinggalkan Komentar Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Beliau Yai Al-Fakir Ali Badri Dari Saya Apabila Ada Perkataan Yang Keliru Atau Pembacaan Yang Keliru Saya Mohon Maaf Sebesar-besarnya Itu Saja Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh